selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun maaf Siang hari ini Al-Faqir akan unboxing dan review paket kiriman yang cukup simple tapi terkesan rapih ya breakingnya langsung saja kita unboxingnya selamat menikmati kadus-kadusnya ini memang kadus spesialis spesial untuk ukuran yang segini ya sangat rapi potongannya juga bukan potongan manual ini sepertinya Oke dalamnya seperti ini langsung kita lihat mantap kecil-kecil udah empat ini guys jadikan dua kelompok jadi ada empat empat pcs yang ini agak kender ini guys yang ini agak kender oke dua sekarang kita buka yang satunya lagi nah ini ketemu ujungnya kalau ini kan ketemu ujungnya emang bukannya ini juga gendor ini yang ini juga gendor kita kencangkan nanti ya setelah selesai tayangan ini kita kencangkan ini kan gendorin ya atau mungkin memang tipis sekali dia pemasangan karetnya oke empat pcs seperti ini seperti ini yang tiga full kayu yang satunya sarungnya kulit oke sarung kulit ini badai kembangannya ini biasa kalau kita kita pahat gitu ya pakai besi itu yang tempoh hari kita bikin tutorialnya seperti ini nah satu-satu kita akan mereviewnya yang pertama ini handle kayu Johar sarungnya dari kulit kulit asli seperti ini kita ukur panjangnya panjang total sekitar 40 41 ya hampir 41 ya 40,5 panjang bilahnya 26,5 persis 26,5 lebarnya 3 cm tengah ini 3 cm lebih dikit ya 3 cm menipis ke ujung sedangkan untuk ketebalannya sekitar 2 mili 2,5 tempa manual finishing satin seperti ini satin dia di pin satu di sini dan sekuatnya sekuatnya doralium bulat atau bulat langsung kita coba oh halus di ujung pun paling ujung sekali dia juga tajam halus tengah halus halus pangkal juga tajam halus untuk seles kaitas dia tajam halus dan cakepnya dia meskipun model kecil tapi pertama ini di pin dural dan ada ricasso di sini cakep meskipun dia bersarung kulit tapi pakai ricasso kemarin banyak yang cari pisau sembelit yang kecil bukan yang golok ini sudah mulai matang ini sudah mulai beres kita kan kemarin bilangnya lagi proses produksi ini sekarang sudah mulai beberapa bilah ada yang sudah selesai gitu jadi handle nya memang kalau model bui kecil handle nya seperti ini ya guys handle nya seperti ini tidak dibuat jenggolan namun dia memang nyaman kecil yang nyaman dibuat sembelit kambing kayak tarik ataupun sembelit sapi nyaman segini kita coba di kresek kita beli kresek dan murah bisa nggak ya belum pernah nyoba yang kresek seperti ini susah 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 ini guys kresek nya terlalu terlalu ulit oke susah untuk kresek langsung di seles tisu aja jadi ini kita atraksi 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 selis ini ya jadi jangan pernah bosan dengan penampilan saya di yang selalu menghiasi layar kaca anda karena review dan unboxing dan review saya ya kita kita mainnya di selis-selis nggak dibuat praktek sembelih sudah selesai sembelihnya selama satu tahun ke depan saya akan memperagakan selis kertas selis tisu selis plastik seperti itu terus oke satu selesai untuk ketajaman dia selis tisu ya guys ini sangat halus sekali sangat halus tajamnya berbahan bajawilis keempat-empatnya ini berbahan bajawilis cuman yang satu ini beda yang satu ini dia bersarung kulit oke kita sisihkan selanjutnya masih ada tiga lagi ini yang berbeda kita angkat full kayu johar full kayu johar seperti ini kecil simple cakep model bui ada ricasonya lagi di pin satu tengah ini saya kurang paham ini tanduk kemungkinan yang ringnya ini tanduk kemungkinan terus duralnya kecil bulet yang cakep ini ada ricasonya ini loh yang cakep tebalnya sekitar 2,5 mili kita ukur panjangnya untuk panjang total 24 eh 42 panjang total 42 untuk panjang bila 27 cm persis 27 kalau tadi 26 27 sekarang untuk lebarnya 3 cm 3 cm lebih dikit dan menipis ke ujung langsung saja meskipun berbalur minyak kita lihat ketajamannya langsung saja yang penggunaan sudah sangat halus untuk selis kertas kita tidak ada plastik ini atau tomat ini untuk selis plastiknya nggak bisa kita ini plastik ini nggak bisa dipakai sangat halus ini plastik cap tomatnya ini cap tomat sisa satu kemarin ini hasilnya sangat halus ya guys oke kita coba di selis tisu selis tisu hati-hati untuk selis tisu kalau belajar selis tisu itu hati-hati karena ini kan harus mepet dengan bilah ya jari kita, itu sangat berbahaya harus pelan-pelan dilatih karena kemarin saya kena kemarin, alhamdulillah cuma kukunya yang nyangkut itu, ketarik langsung saya lepas semuanya selanjutnya double tisu oke ini selis kita selis asal-asalan ini sangat ajam bajawilis full kayu johar 27 cm dipin dan dural sangat cocok sekali untuk sembeli sapi kayak tarik yang simple-simple yang suka pendek-pendek sudah datang nih kemarin siapa yang nyari yang pesen, ayo oke, sekarang yang dua si kembar sono keling simple cakep banget sono kelingnya keras ya ini yang tua hitam ya coklatnya coklat kehitaman cakep banget terus model bui ya model bui kendalnya seperti ini dipin dural tidak hanya dural saja namun ada ringnya disini ada ringnya selain menambah aksen cakepnya ya tapi juga dia memberi nilai lebih dari sebuah kekuatan disini ditambah lagi ini untuk pengait misalkan dikasih senar untuk dicantolin di kat pinggang kita juga ini juga menambah aksen kecantikannya kecakepannya disini kita tes satu persatu memang agak kurang tadi kurang rapet ya sekarang ngonci lepas bener berarti memang gak ada belum ada karetnya saya pikir dada karetnya dipikir kita tinggal ngonci tinggal ngonci gini ternyata masih apa namanya masih low longgar ada orang yang jualan golok keliling kampung saya suruh mampir asik sebenarnya kebetulan lagi setingan nih oke mungkin yang membuat dia lebih kencang itu ricasonya ini ya ricaso kalau untuk golok tapi tetap saya perhatikan kalau untuk sebilah golok meskipun dia ada ricaso disini tetap disarungnya dikasih karet ya meskipun tipis sekali ini nanti kita kasih karet biar aman biar tidak loncat atau keluar sendiri sangat berbahaya kalau keluar sendiri oke untuk penyimpanan jangka panjang jangan lupa dikasih singer oil dibungkus plastik wrap gitu atau pakai sioles bilah sioles bilah 50 ribu ini sepertinya tebal sekali 3 mili ini ketebalannya bajawilis juga dibandingkan yang dua tadi ini lebih tebal yang ini makanya dia lebih berat kita ukur panjang total set 30 hampir 39 panjang total sekarang panjang bilahnya panjang bilah kurang dari 26 kurang 21 22 mili lebarnya 3 cm menipis ke ujung panjang 26 anggaplah 26 26 hampir 26 kurang 22 mili oke untuk tajam halusnya namanya bajawilis ya sangat tajam dan dibikin satin sangat tajam seperti ini sudah sangat layak tajam sekali enak 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 banget buat semelih sapi kayak tarik ataupun semelih kambing enak banget sering saya pegang yang kecil itu nyaman di genggaman enak sekali tarik mambrak tidak kepanjangan harus golok itu jangan kepanjangan mending pendek pendek gini set langsung langsung kita coba diselis tisu double tisu oke mantul kan halus sudah berantakan disunya kita ulangi lagi set halus tertempas halus enak banget ini PRnya berarti kita harus memberikan karet biar tidak mencolot atau melompat atau lepas sendiri berikutnya yang terakhir jadi stylisnya ini hampir-hampir mau dibuikin belimbing ya seperti ya belimbing lah anggapnya misalnya ini sudutnya tidak bulat dan tidak kepeng sekali ada sudut-sudutnya ini belimbing cakep banget kecil enak ini untuk sembelih gamping enak model buwi ada pin ada dural sudah aman untuk sembelih sapi pun tangan satu mau enjoy jauh sekali yang dua ini berarti memang tebal punggung pilahnya dia segini 3 mili tebal sekali tebal kita ukur lagi untuk panjang totalnya 39 panjang total 39 jadi panjang handle nya itu sekitar hampir 14 ya 13,5 handle ya segenggaman 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 kita lihat kita ukur panjang pilahnya panjang pilahnya hampir 26 juga dua ini hampir 26 kelebaran 3 mil 3 cm ya 3 cm rapi di pangkal ini rapi sekali rapi tidak ada lubang cakep penggarapannya cakep dan yang bikin saya kagum itu kan ini dari casu ini dari casunya terus ini masih ini finishing nya BG dia pakai mesin terus kertas gosok itu jadi dia satin nya seperti ini cakep belum diasa pakai batu kalau diasa pakai batu dia makin tajam halus ini kan tajam tidak tajam ini tajam keges mantep sekali sudah sangat tajam pangkal tengah ujung semuanya tajam siap pakai intinya tinggal di transfer langsung dipakai kalau untuk saat-saat seperti ini yang masih bisa action ya para pengusaha kuliner seperti Akeka Akeko ya pengusaha catering gitu kalau disimulai sendiri nah itu pakai ini bisa action kalau kita-kita kan actionnya cuman cuman didul kurban moment setahun sekali seperti itu halus hasil selis tisunya halus menandakan kalau dia benar-benar tajam oke demikian unboxing dan review saya siang hari ini 4 pcs pisau sembelih kambing baca wilis semuanya pendek-pendek ya ini termasuk juga kategori kategorinya golok juga masuk ini pisau juga masuk 4 pcs silahkan di order nanti saya cantumkan nomor WA saya di deskripsi tinggal klik langsung menuju ke nomor WA saya atau jika kepingin lihat-lihat koleksi foto-foto di instagram saya cantumkan instagram saya kalau kurang yakin dengan saya bisa transaksi via shopee nanti saya cantumkan di deskripsi shopee saya selama ini saya banyak kirim-kirim ke seluruh nusantara mulai Aceh Medan Panbaru Riau Pulauan Riau Jambi Lampung mulai Kepul Jawa ini semuanya sudah semua Kalimantan Sulawesi bahkan Papua sudah semua Poli Woli Mandar Kolaka dan lain sebagainya sudah semuanya Alhamdulillah malah kemarin baru sekali transaksi di shopee itu beli stropping di ujung pulau Jawa udung ujung Jawa Barat oke demikian bila mana ada kekurangan kesalahan kekhilafan saya dalam menyampaikan mohon dimaafkan dan silahkan di order ya daripada nanti kehabisan yang stok-stok seperti ini yang pendek-pendek demikian walaupun minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih